Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Ada kalanya dalam dunia sepak bola, pergantian pemain menjadi kartu as pelatih Pemain yang masuk diharapkan bisa membawa perubahan dalam permainan Akan tetapi tidak sedikit dari pergantian pemain itu justru malah menjadi malapetaka Si pemain yang baru masuk justru jadi penyebab kekalahan Namun selain itu ternyata ada momen pergantian pemain yang konyol dan tidak biasa Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pergantian pemain paling konyol di sepak bola Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama, menjaga pemain yang diganti Ada satu momen lucu yang menarik saat Bayer Leverkusen menjamu Wender Bremen pada Maret 2017 Hal ini berawal kalah back Bremen, Nicholas Moisander mendapat tugas mengawal ketat Cicarito saat akan dilakukan tendangan sudut Ketika itu pelatih Leverkusen, Typhoon Korkut hendak mengganti Cicarito dengan Stephen Kisling Mantan striker Manchester United itu sudah melihat nomornya menyala di papan pergantian Untuk menghemat waktu Cicarito langsung keluar dari sisi gawang Bremen Tapi Moisander tak sadar Cicarito sudah diganti Dia mengikuti Cicarito yang berjalan melewati garis gawang Beberapa saat Cicarito menyadari dan kemudian memberitahu Moisander bahwa dia diganti Keduanya kemudian langsung tertawa Kebelet nih mau ikut bro Iya dong Yang kedua Tak sadar diganti Kejadian unik juga tercipta Saat mantan penyerang Hirta Berlin Marco Pantelic tak sadar bakal diganti Sebenarnya official sudah mengangkat papan pergantian dengan nomor punggungnya Pantelic bakal diganti Christopher Samba Akan tetapi dia tak sadar hingga rekan-rekannya mengingatkannya Dia beberapa kali menunjuk dirinya sendiri Hingga akhirnya dia keluar dengan teriakan Fence Lawan Alih-alih kesal Pantelic malah memperlihatkan aksi lucu Merasa tampil impresif Dia membalas teriakan penonton Dengan membungkukan badan dan bertepuk tangan Sembari berjalan keluar Hal ini membuat Wasid kesal Dia kemudian diberi kartu kuning Tapi lucunya lagi Pantelic justru kembali membungkuk Seolah memberi penghormatan kepada Wasid Yang ketiga Pergantian pemain terlama Pada awal abad ke-21 Tak banyak yang mau menjadi lawan uji coba untuk Libya Saat negara tersebut dipimpin Muammar Gaddafi Namun tidak demikian dengan tim Nas Kanada Mereka mau menantang Libya pada 2003 silam Putra Gaddafi Sa'adi ikut bermain dalam pertandingan itu Namun saat dia akan digantikan Ada hal lucu yang terjadi Sa'adi menyambangi setiap pemain Kanada Dengan memutari lapangan untuk bersalaman Hal ini jelas memakan waktu Masih lama enggak bro? Tuh kan lama Masih lama ini Penontonnya sekalian bro Diajak salaman Yang keempat Penonton jadi pemain Hilary Ragnab pernah berbagi cerita lucu saat tangani West Ham United Dia mengganti pemain dengan seorang penonton Saat laga pramusim melawan Oxford Saat itu fans bernama Stephen Davis Berkali-kali berteriak menyuarakan pendapatnya Terhadap permainan tim Dia ditengarai tengah mabuk Davis berteriak kepada Ragnab Kalau dia lebih baik daripada striker West Ham saat itu Lee Chapman Kesal Mantan manajer Spurs itu Kemudian membuat keputusan yang mengejutkan Dia menarik Davis keluar dari tribun Memberinya sebuah jersey Dan memintanya bermain Uniknya Davis benar-benar berhasil mencetak gol Di menit ke-71 Hal ini jelas membuatnya menjadi buah bibir Wow Kenapa enggak jadi pemain bola beneran bro Bakatmu ternyata disitu Yang kelima Perpisahan John Terry John Terry merupakan back yang sangat melegenda di Chelsea Setelah memperkuat The Blues lebih dari satu dekade Dia akhirnya memutuskan untuk pergi Laga melawan Sunderland pun jadi panggung perpisahan Uniknya Terry meminta diganti pada menit ke-26 Sesuai nomor punggungnya Tidak sebatas itu Pemain Chelsea Bak melakukan penghormatan kepada Terry Dengan membentuk barisan sambil bertepuk tangan Nah itulah tadi 5 pergantian pemain paling konyol di sepak bola Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Sampai jumpa di video selanjutnya